Kita beralih ke informasi lain, tanam ganja di kaki gunung gede Pangrango, dua pemuda di Sukabumi, Jawa Barat ditangkap saat narkoba Polres Sukabumi, Kota. Polisi yang mencari tempat pemuda ini menanam ganja pun akhirnya menyita 20 tangkai ganja dan ganja kering siap edar. Setelah pencarian selama dua hari akhirnya kebun ganja, mirip para pelaku yang berada di kaki gunung gede Pangrango, Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akhirnya ditemukan. Satuan Reserse Narkotika langsung menyita dan hasilnya 20 tangkai ganja berukuran 50 cm diamankan. Kecurigaan kepolisian ini berawal dari penemuan meni ganja yang disimpan oleh kedua pemuda dan ganja kering seberat 24,4 gram yang disimpan di rumah salah satu tersangka. Kedua tersangka masing-masing AB dan TS yang menyimpan ribuan biji ganja dalam toples, keduanya merupakan residivis yang keluar masuk penjara. Modusnya memakai dan menjual dengan cara bertemu langsung dan sebagai kurir dalam peredaran dan penggunaan narkotika jenis daun ganja kering. Setelah itu, petugas mengamankan tersangka AB alias A bin MS yang merupakan TO dalam operasi antik 2020. Dan hasil penggeledahan di rumah tersangka, di rumah DPO tersebut, ditemukan benih atau biji ganja, tanaman ganja. Nah, ada informasi dari beberapa saksi di sekitar lingkungan saudara J ini bahwa saudara J sering ke kebun, sering ke atas perkebunan di daerah Walpara ya. Kemudian petugas menyusuri lokasi perkebunan yang dimaksud dan ditemukanlah tanaman ganja ini sebanyak 20 batang dengan tinggi sekitar 10-15 cm yang tertanam di lereng di perkebunan PTPN Walpara. Polisi masih mencari satu orang dari DPO kasus ini karena pelaku kabur saat polisi melakukan penggerebekan di rumah tersangka. Dari Sukabumi, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Aprianto melaporkan.